Pemirsa, pekerjaan rekonstruksi pengerasan di ruas jalan tol Jagorawi sudah dilakukan sejak Senin kemarin dan rencananya pekerjaan akan dilanjutkan pada hari ini. Ya, ada pun titik lokasi pengerjaan berada di antara kilometer 12.900 sampai dengan kilometer 9 pada lajur 1 arah Jakarta. Dan pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di jalur alternatif sudah ada rekan kami Ajeng Wulandari di sana. Selamat pagi Ajeng, apakah kepadatan lalu lintas kendaraan sudah terjadi di sana? Baik Gede dan juga Ivo benar sekali bahwa PT Jasa Marga Persero TBK ini telah umumkan terkait dengan adanya pemeliharaan jalan tol pada tol Jagorawi atau Jakarta Bogor-Ciawi. Dan benar saja, Gede dan juga Ivo bahwa perbaikan atau pemeliharaan tersebut telah dilakukan sejak Senin kemarin, ya ini pada tanggal 24 September 2018. Rencananya, terkait dengan perbaikan ini Gede dan juga Ivo akan berlangsung cukup lama, ya ini dimulai pada September kemarin hingga Desember mendatang. Dan dilakukan pada ruas atau jalan kilometer 12 hingga kilometer 9. Terkait dengan pemeliharaan atau perbaikan ini, Gede dan juga Ivo dilakukan oleh pihak Jasa Marga terkait dengan memelihara performa dari jalan raya atau jalan tol maksud kami, Tol Jagorawi, dimana merupakan jalan tol pertama di Indonesia. Terkait dengan hal ini, pihak PT Jasa Marga telah menawarkan berbagai solusi karena dikhawatirkan dalam rentang waktu 3 bulan ini, Gede dan juga Ivo akan terjadi penumpukan kendaraan pada jalan tol Jagorawi. Tadi saat kami melewati areal Jagorawi, memang sudah diberlakukan beberapa solusi. Di antaranya, Jasa Marga bekerja sama dengan kepolisian telah memperlakukan rekaya selalu lintas, yakni kontraflow, dimulai dari kilometer 12 dan seterusnya, ini Gede dan juga Ivo. Tapi tidak hanya itu, Gede dan juga Ivo, pihak Jasa Marga juga menawarkan solusi lain kepada pengendara yang melewati areal Jagorawi untuk merengarah kepada Jakarta. Dimana bagi pengendara yang melewati Jagorawi menuju Jakarta ini dapat melewati keluar akses tol Cibubur, atau memilih untuk keluar di tol Cijago, atau Cinerai Jagorawi. Seperti di belakang saya ini terlihat, Gede dan juga Ivo, ini adalah exit dari tol Cijago, khusus untuk exit Cisalak. Dimana nanti, Gede dan juga Ivo setelah keluar dari exit Cijago ini, Anda dapat memilih untuk melewati jalan Raya Bogor di tempat saya berdiri kali ini, dan kembali masuk di gerbang tol Dukuh 2, atau ram Taman Mini 2. Gede dan juga Ivo. Ya, terima kasih Ajeng Gulandari atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali dan kembali diinformasikan bahwa ini ada perawatan dan menyebabkan pengguna jalan tol Jagorawi harus mencari jalur alternatif dan kemungkinan ini bisa sedikit tersendat perjalanan menuju ke kantor ataupun menuju ke tujuan yang lainnya. Karena butuh waktu juga untuk perbaikan ini, meskipun pihak polisi lalu lintas memperlakukan kontraflu atau pengalian arus lalu lintas.